Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Bahan bakunya itu hampir semua, bukan hampir, semua bisa didapatkan di Kota Pontianak. Juga itu, saya kan menggunakan sensornya PTC itu juga biasa dipakai untuk pengaman di televisi RAM lama. Terus juga ini untuk yang lainnya juga komonen-komonen yang lain sangat mudah didapat di Kota Pontianak. Sekitar 330 ribuan ya pembuatannya. Gunaannya jadi kalau misalnya buat yoghurt kan kita ada namanya incubator yang biasanya kalau fermentasi. Nah jadi pas proses fermentasi pakai incubator itu. Dibuat yoghurt lah. Kalau produksi biasa, seru berapa kalau nggak pakai yang ini? Kalau produksi biasa, kalau misalnya pakai incubator itu dia lama 2-3 hari. Kalau misalnya dengan ini kan bisa lebih cepat, bisa 8 jam saja. Jadi produksinya bisa lebih cepat. Dan juga kalau yang pakai metode biasa, itu masalahnya bakterinya juga yang lain juga bisa masuk. Dengan alat yang lebih murah. Dengan alat yang murah. Kalau misalnya yang di pasaran, dia bisa sama. Tunggulan cuma mahal. Yang mungkin ke depannya bisa dipasarkan secara masalah. Bagi mencari media partner. Kalau ada yang bisa diajak kerjasama, ya kami melayani juga. Kalau misalnya ada yang mau kerjasama. Terima kasih.